Intro Om Swastiastu Semeton Berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Kali ini kami akan membaikkan informasi terkait Amor Ing Aci Ntio Baradai Uwayan Pasak berpulang Setelah kapal patroli tabrak kapal tongkang Jadi anggota Polri baru 2 tahun Berikut ini adalah informasi lengkapnya Sebuah kecelakaan lalu Terjadi di perairan Selat Madura Jawa Timur Dimana satu semeton Bali Yang bertugas didet Polairut Berpulang atas nama Baradai Uwayan Pasak Kejadian ini terjadi pada selasa 21 Februari 2023 Pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat Dilansir dari halaman news24.co Kejadian ini terjadi akibat kapal patroli Ship Tender Boat yang ditumpangi Menabrak kapal tongkang Akibatnya Baradai Uwayan Pasak Yang merupakan anggota did Polairut Polda Jatim Meninggal dalam kejadian itu Anggota Polri kelahiran Bangli Bali itu Sempat tenggelam di perairan tersebut Sesaat setelah kapal patroli Yang ditumpanginya bersama dua orang anggota lainnya Menabrak kapal tongkang Setelah dilakukan pencarian oleh anggota did Polairut Polda Jatim menggunakan serana kapal patroli lainnya Tubuh korban yang masih mengenakan pakaian dinas luar Atau PDL Kasdit Polairut Berwarna biru tua Berhasil ditemukan mengambang Didekat area TKP Meskipun sudah mendapatkan penanganan medis gawat daurat Di lokasi hingga IGDR SPHC Perak Surabaya Sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia bagian barat Namun nyawa anggota Polairut Yang menjabat sebagai tamtama teknik atau tatek itu Tetap tak tertolong Direktur dit Polairut Polda Jatim Kombes Pol Haji Hendro Tak menampik adanya insiden kecelakaan air Yang dialami oleh salah satu personelnya Di tengah proses melaksanakan tugas patroli Perairan Selat Madura Dilansir dari halaman tribun Jatim Insiden kecelakaan kapal tersebut Bermula saat berada Iwain Pase Beserta dua orang anggota lainnya Baraka Ari Prasatio Dan Baratu Seni Hermawan Berpatroli rutin Mengendari kapal patroli Ship Tender Boat Dit Polairut Polda Jatim Regu 3 KPI Base 6001 Mulai pukul 11 waktu Indonesia bagian barat Setelah berpatroli selama sejam Kapal patroli tiba Di titik koordinat 7 derajat 10 menit 943 detik selatan Hingga 112 derajat 42 menit 304 detik timur Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian barat Di tengah kondisi arus deras Dan ombak lautan yang kencang Mesin kapal patroli tersebut Menadak bermasalah Hingga nyala mesin mati Akibatnya Laju kapal patroli tersebut Tak dapat dikendalikan Hingga akhirnya menabrak Sebuah kapal tongkang Hingga terbalik Dan membuat ketiga anggota polisi Operator kapal tercebur ke laut Dua orang anggota polisi Beserta dua orang anggota lainnya Baraka Ari Prasetyo Dan Baratu Seni Hermawan Berhasil selamat Dengan tetap mengapung Di permukaan air Namun Tidak dengan Barada Iwayan pase Ia diduga pingsan Dan tenggelam Dan setelah dilakukan pencarian Selama 30 menit Tubuh sang barada Kelahiran asal banjar penatahan Keluarahan Desa dan kecamatan Susut Kabupaten Bangli Bali itu Berhasil ditemukan Dan dievakuasi Ke IGDRS PHC Perak Surabaya Benar Ia bersangkutan mengalami kecelakaan Saat menjalankan tugas patroli Sejak pagi Ujar Kabeduhumas Pol Dajatim Kompes Pol Dirmanto Saat dihubungi Tribunjatim.com Meskipun sudah mendapatkan Penanganan medis Gawat Daurat Di lokasi hingga IGDRS PHC Perak Surabaya Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat Nyawa anggota Polairud Yang menjabat sebagai Tamtama teknik Atau tatek itu Ungkap Dirmanto Tetap tak tertolong Korban Sempat mendapatkan Penanganan medis Di RS terdekat Tapi Nyawanya tidak tertolong Pungkas mantan Kapolsek Wonokromo Di langsir dari Halaman Nusa Bali Korban bernama lengkap Barada Iwayan Pasak Suk Madiana 23 tahun Jenasa anggota Polri Asar Banjir Penatahan Desa Kecamatan Susut Bangli ini Kini dititipkan Di RSU Bangli Pada Sukroumanis Merakih Jumat 24 Februari 2023 Rencana akan Dilaksanakan Upacara Pembakaran Atau Mekingsan Ringgeni Menurut salah satu Paman Barada Iwayan Pasak Yakni Nyoman Setiawan Barada Iwayan Pasak Meninggal pada hari Selasa Kemudian Jenasahnya Langsung diberangkatkan Dari Surabaya Ke Bali Pada hari Rabu Pagi Jenasa tiba di Bangli Sekitar pukul 10 Waktu Indonesia Bagian Tengah Oleh pihak keluarga Jenasa dititipkan Sementara Di RSU Bangli Menurut Nyoman Setiawan Jenasa dititipkan Karena masih berlangsung Puja Wali Atau Piaudalan Di Pura Yang ada di Banjar Penatahan Malam ini Dilaksanakan Upacara Nyineb Makanya Jenasa dititipkan Sementara di rumah sakit Besok Kamis pagi Jenasa baru Dibawa pulang Jelas Setiawan Barada Iwayan Pasak Merupakan anak pertama Dari pasangan Suami istri Atau Pak Sutri Inengah Sukendro Pasak Dan Inengah Sutresni Almarhum ini Diketahui Resmi menjadi Anggota Polri Sejak 2 tahun lalu Begitu menuntaskan Pendidikannya Dirinya ditugaskan Dibaharkam Mabes Polri Kemudian Sekitar 6 bulan terakhir Diperbantukan Di wilayah Polda Jatim BKO Sekitar 6 bulan lalu Selama bertugas Keponakan saya ini Tetap intens Melakukan komunikasi Dengan keluarga Baik telepon Atau video call Sambung kerabat Yang lainnya Bahkan sehari sebelum Kejadian Almarhum cukup lama Video call Dengan ayahnya Rencana Akan dilaksanakan Upacara potong gigi Barada Wain Pasek Berencana untuk Melanjutkan pendidikan Keperguruan tinggi Namun dirinya Masih berpikir Untuk melanjutkan pendidikan Di Bali Atau di Jakarta Hal tersebut Sempat dirundingkan Dengan pamannya Ia mau menitik karir Salah satu Dengan melanjutkan pendidikannya Dulu Ujarnya Diakui Almarhum sempat gagal Dalam seleksi Bintara Polri Sampai akhirnya Lulus seleksi Tamtama Polri Saat seleksi Dirinya langsung Melamar di Pola Herod Untuk bisa lulus Almarhum rajin latihan Terutama Berenang Saat di bangku SMP Dan SMA Dirinya merupakan Atlet lari Meski belum Mengikuti ajang besar Namun Dia cukup aktif Di atletik Almarhum dikenal Sebagai anak penurut Selain itu Meski tergolong pendiam Ia cukup pandai bergaul Dan disenangi anak kecil Keluarga merasa terkejut Atas kepergian Baradawayan Pasek Nah demikianlah informasi Yang dapat kami sampaikan Sekian dari kami Dan terima kasih Terima kasih